Cara mudah agar pisang berbuah lepada Seperti ini, ini jenis pisang susu atau pisang tulang Selain dilakukan pemupukan, ada beberapa yang harus kita lakukan Sebelumnya jangan lupa tekan tombol lonceng dan subscribe Kogel langsung saja ya Hampir tua guys ya Selain dilakukan pemangkasan daunnya Ini bekas dipangkas Kalau musim penghujan Yang paling rentan adalah Keasaman kandungan tanahnya Soalnya air hujan sifatnya asam Jadi kalau musim penghujan harus punya drainase Atau buangan air Jadi kalau musim penghujan harus punya drainase Efeknya Kalau itu biasanya daunnya menguning Bukan karena serangan damah Cara menetralkannya silahkan kasihkan Kapur dulu mudah Nanti PH nya naik Kalau mau tungkang sari Biasa tanam pakai porang Jadi jenis jenis umbun biang ini tahan terhadap naungan Ini porang dua bulan Kalau mau tanam ya Kalau mau tanam ya Langsung cepat besar Langsung cepat besar karena sudah ada tanahnya Istilahnya teknik dampeng ya Kalau dari bungkul nanti masih harus menumbuhkan daun Dan kalau ini langsung pindah bisa besar Ya ini dari polybag Kalau lihat video sebelumnya Yang kecil-kecil itu dicacah Ini sudah beranak malan Sama juga Satu Tandan ada Satu dua Kitar sepuluhan ya Termasuk bagus Sama juga Kitar sepuluhan ya Kitar sepuluhan ya Terima kasih Kitar sepuluhan ya Terima kasih Terima kasih.